Di dalam nama Tuhan Yesus, berbagi firman Tuhan untuk saling menguatkan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri dengan judul, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ketika kita mendengar kata Tuhan ada di tengah-tengah kita, kata ini adalah kata yang begitu positif. Kata yang bisa dikatakan memberi pengharapan ketika kita mengucapkan kata ini. Dan mungkin kata ini seringkali kita pakai ketika kita membesuk saudara-saudari siman yang mungkin sedang dalam permasalahan, ataupun sedang dalam menghadapi sakit-penyakit di dalam kehidupan mereka. Kita menyemangati mereka dengan kata-kata Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kata yang tampaknya begitu sederhana, kata yang mudah dikatakan untuk menyemangati orang lain. Namun, jika kita merenungkan kata ini, Tuhan ada di tengah-tengah kita, bisa menjadi sebuah tantangan yang amat besar untuk diucapkan ketika kita sedang menghadapi permasalahan di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi ketika permasalahan yang kita hadapi begitu besar dan begitu rumitnya permasalahan tersebut. Dan permasalahan tersebut menyangkut dengan kebutuhan dasar kita di dalam kita bertahan hidup. Ketika kita menghadapi permasalahan yang begitu pelik di dalam kehidupan kita, masih sanggupkah mengucapkan kata ini, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ataupun di dalam hati kita, kita masih bisa merasakan bahwa Tuhan benar-benar ada di dalam, di tengah-tengah kita. Atau justru di dalam keadaan yang begitu sulitnya, di dalam permasalahan yang begitu sulit yang kita hadapi, kita mulai mempertanyakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Dan pertanyaan ini, adakah Tuhan di tengah-tengah kita juga pernah dilontarkan oleh bangsa Israel? Kita akan melihat di dalam kitab keluaran pasal 17, ayat yang ke-7. Kitab keluaran pasal 17, ayat yang ke-7. Keluaran pasal 17, ayat yang ke-7, di bagian akhir dituliskan, saya akan membacakan ayat yang ke-7. Di dalam ayat yang ke-7. Oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan, dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Di keluaran pasal 17, ayat yang ke-7 ini dituliskan, bangsa Israel mempertanyakan pada saat itu, adakah Tuhan di tengah-tengah mereka atau tidak? Dan pada malam hari ini, kita akan coba sama-sama mempelajari, apa yang menyebabkan bangsa Israel pada saat itu, sampai mereka menanyakan hal ini? Dan apakah benar Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka? Kita akan sama-sama melihat dalam kitab keluaran pasal 17, ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Kitab keluaran pasal 17, ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Saya akan membacakannya. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari Padanggurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan tita Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ayat 2. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka. Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ayat 3. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir, untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Dari kitab keluaran 17, ayat 1 sampai ayat yang ketiga yang baru saja kita bacakan, kita dapat melihat pada saat itu bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa. Pada saat itu bangsa Israel mengeluh kepada Musa. Mungkin kita sering mendengar, ah bangsa Israel memang bangsa yang tegar tengkuk, mereka betul-betul keras kepala sekali. Dan mereka adalah bangsa yang, kalau kita melihat perjalanan mereka menuju tanah kanan, berkali-kali mereka bersungut-sungut di dalam perjalanan tersebut. Selalu bersungut-sungut. Bangsa yang selalu mengeluh di dalam perjalanan mereka. Namun kita akan coba sama-sama melihat, apa yang bangsa Israel keluhkan pada saat itu? Apa yang mereka sungut-sungutkan pada saat itu? Di pasal 17, ayat yang pertama, di bagian akhir dikatakan, Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Dan di ayat yang kedua, di bagian tengah kita lihat, Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Dan di ayat yang ketiga, di bagian awal dikatakan, Hauslah bangsa itu akan air di sana. Dari ayat satu sampai ayat ketiga, yang baru saja kita baca ini, kita dapat melihat, apa yang dikeluhkan oleh bangsa Israel, pada saat itu adalah air. Tidak adanya air pada saat itu, yang dikeluhkan oleh bangsa Israel. Tidak adanya air untuk diminum, pada saat itu yang disungut-sungutkan oleh bangsa Israel. Kita tahu air adalah salah satu kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Tidak makan, mungkin manusia bisa bertahan cukup lama. Namun ketika manusia tidak minum, lebih cepat manusia tersebut dapat meninggal. Air adalah sesuatu hal yang begitu penting, terlebih lagi pada saat itu mereka sedang dalam perjalanan, tentunya mereka membutuhkan air untuk bertahan hidup. Di dalam perjalanan mereka, yang mereka keluhkan pada saat itu adalah kebutuhan dasar mereka untuk bertahan hidup. Air. Kebutuhan dasar mereka pada saat itu tidak ada, sehingga mereka keluhkan itu kepada Musa. Menjadi sebuah perenungan bagi kita pada hari ini. Di dalam perjalanan iman kita, apakah yang kita keluhkan kepada Tuhan? Di dalam iman kita percaya kepada Yesus, di dalam kehidupan iman kita selama ini kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang kita keluhkan kepada Tuhan? Apakah yang kita keluhkan adalah hal-hal yang menyangkut kebutuhan tersier kita? Apakah yang kita keluhkan adalah hal-hal yang menyangkut kebutuhan sekunder kita? Apakah yang kita keluhkan kepada Tuhan adalah hal-hal yang menyangkut kebutuhan primer kita? Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Pada saat itu bangsa Israel di dalam perjalanan mereka yang mereka keluhkan adalah kebutuhan dasar mereka untuk bertahan hidup. Di dalam perjalanan iman kita yang kita keluhkan kepada Tuhan hal-hal duniawi atau hal-hal rohani. Ketika hal-hal yang kita keluhkan kepada Tuhan bukan mengenai kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup, apakah kita lebih baik daripada bangsa yang kita katakan bangsa yang tegar tengkuk? Apakah kita lebih baik daripada bangsa yang kita katakan selalu bersungut-sungut di dalam perjalanan hidup mereka? Karena yang mereka keluhkan pada saat itu adalah hal yang sangat penting untuk melangsungkan kehidupan mereka, air. Dari apa yang sudah kita lihat, apa yang bangsa Israel keluhkan pada saat itu, dan kita merefleksi dengan apa yang selama ini kita keluhkan kepada Tuhan, baiklah kita boleh mengevaluasi apa saja yang selama ini kita keluhkan kepada Tuhan. Ketika apa yang kita keluhkan kepada Tuhan adalah bukanlah hal-hal yang sebenarnya kita butuhkan untuk bertahan hidup, seharusnya kita menginstrospeksi diri dan menjadi malu terhadap bangsa yang kita katakan tegar tengkuk dan selalu bersungut-sungut di dalam kehidupan mereka. Baiklah kita mengubah keluhan-keluhan kita kepada Tuhan menjadi permohonan tolong kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan untuk memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala permasalahan di dalam hidup kita. Baiklah kita coba mengubah keluhan-keluhan yang kita panjakan kepada Tuhan menjadi sebuah permohonan memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan tuliskan untuk kita. Lalu kita lihat lagi, karena tidak ada air pada saat itu bangsa Israel bersungut-sungut dan mempertanyakan adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Kalau kita kembali di ayat yang ke-7, kitab keluaran pasal 17 ayat yang ke-7, disini dituliskan, Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Di dalam keadaan yang begitu sulitnya pada saat itu, tidak ada hal yang mereka butuhkan untuk hidup, tidak ada air yang mereka butuhkan untuk minum pada saat itu. Mereka mulai mempertanyakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, benarkah pada saat itu Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Kita akan melihat dalam kitab keluaran pasal 13 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Benarkah Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Kitab keluaran pasal 13 ayat 21 sampai ayat yang ke-22 disini dituliskan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Lalu kita lanjut lagi dalam kitab keluaran pasal 16 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Kitab keluaran pasal 16 ayat 11 hingga ayat yang ke-15 disini dikatakan, Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Pada waktu senja kamu akan makan daging, Dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ayat 13 Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ayat 14 Ketika embun itu telah menguap, Tampaklah pada permukaan padang lurun, Sesuatu yang halus, Sesuatu yang seperti sisik, Halus seperti embun beku di bumi. Ayat 15 Ketika orang Israel melihatnya, Berkatalah mereka seorang kepada yang lain. Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Lalu kita lihat di ayat yang ke-35. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah kanaan. Benarkah pada saat itu Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka? Padahal saat itu mereka masih dapat melihat tiang awan dan tiang hapi yang menuntun perjalanan mereka. Tidak hanya ada tiang awan dan tiang hapi pada saat itu, Mereka juga melihat pada saat itu Tuhan memberikan tidak hanya mana, Namun juga daging kepada mereka. Roti dan juga burung puyuh diberikan kepada mereka. Dan di ayat yang ke-35 dikatakan, Mereka makan mana 40 tahun. Setiap hari Tuhan memberikan hal itu. Ketika mereka bertanya, Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Mengapa mereka mempertanyakan hal itu? Karena mereka hanya fokus dengan permasalahan mereka pada saat itu. Mereka hanya fokus dengan yang tidak mereka miliki pada saat itu. Dan mengesampingkan apa yang sebenarnya Tuhan berikan di depan mata mereka pada saat itu. Mereka hanya fokus tidak ada air pada saat itu. Ketidakadanya air pada saat itu hanya itu menjadi fokus mereka. Tanpa mereka melihat tiang awan dan tiang hapi masih ada di situ. Tanpa mereka melihat mana setiap hari diturunkan oleh Tuhan. Dan tanpa mereka melihat Tuhan mendatangkan begitu banyak burung puyuh untuk mereka makan. Keraguan dan sulit bersyukur ada karena hanya fokus pada permasalahan. Dan itulah yang terjadi pada bangsa Israel pada saat itu. Mengapa mereka bertanya adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Mereka ragu adanya Tuhan di tengah-tengah mereka. Dan mereka sulit bersyukur dengan apa yang ada pada saat itu. Karena mereka hanya fokus dengan permasalahan yang mereka miliki pada saat itu. Mengenai rasa bersyukur, pada waktu kecil saya pernah diajarkan. Pada waktu kecil saya menjadi seorang anak yang cukup sering mengeluh kepada orang tua saya. Aduh makanannya gak enak. Saya gak mau makan makanannya gak enak. Atau saya mengeluhkan kenapa sih saya gak bisa beli ini, saya gak bisa beli itu. Dan pada saat saya kecil orang tua saya selalu mengatakan, Kamu jangan selalu lihat ke atas. Kamu lihat yang di bawah kamu, berapa banyak orang yang ada di bawah kamu. Berapa banyak orang yang pada saat ini gak bisa makan namun kamu masih bisa makan. Dan hal ini adalah hal yang saya ingat atas pengajaran yang orang tua saya berikan. Namun kita sebagai umat percaya, sebagai orang yang mempercayai Yesus, Apakah dasar rasa bersyukur umat percaya seharusnya? Apakah dasar daripada rasa bersyukur umat percaya seharusnya? Kalau kita melihat dalam kitab 1 Thessalonica, pasal 5, ayat yang ke-18. 1 Thessalonica, pasal yang ke-5, ayat yang ke-18. Disini dituliskan dalam kitab 1 Thessalonica, pasal 5, ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di ayat yang ke-18 dituliskan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kitab 1 Thessalonica ini kita tahu dituliskan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengingatkan kepada semua umat percaya untuk mengucap syukur dalam segala hal. Namun jika kita melihat di dalam kehidupan Rasul Paulus, siapa Rasul Paulus dan kehidupan seperti apa yang dia miliki sampai dia dapat menuliskan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita akan melihat dalam kitab 2 Korintus, pasal yang ke-11. 2 Korintus, pasal yang ke-11, ayat 24 sampai ayat yang ke-25. 2 Korintus, pasal 11, ayat ke-24 sampai ayat yang ke-25. Kehidupan apa yang dimiliki oleh Rasul Paulus, sehingga dia dapat menuliskan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ayat 24 dan ayat yang ke-25 disini dituliskan, 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku diderak, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dan masih banyak lagi penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, pernahkah kita mengalami penderitaan seperti ini? Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Tampaknya kita belum pernah sampai 5 kali disesah oleh orang Yahudi. Dan juga kita belum pernah sampai diderak oleh orang. Dan kita belum pernah sampai dilempari dengan batu. Kalau kita melihat kisah di mana Rasul Paulus dilempari dengan batu, pada saat itu orang-orang sampai mengira dia sudah mati. Namun mengapa orang yang memiliki kehidupan yang penuh penderitaan ini dapat menuliskan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mungkin jika seorang yang hidup dengan segala kenikmatan dunia, segala hal yang enak-enak yang bisa dia miliki, mudah untuk menuliskan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Namun di dalam kehidupan Rasul Paulus yang penuh penderitaan, dia menuliskan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika kita melihat permasalahan kita, ketika kita ditimpa sebuah permasalahan di dalam hidup kita, seringkali kita merasa lega ketika kita merasa ada sebuah beban yang terangkat, ketika kita merasa, saya menderita tidak sendirian. Ketika kita menghadapi sebuah permasalahan besar di dalam hidup kita, beban kita terasa lebih ringan ketika kita mengetahui ada orang lain yang mengalami beban yang lebih berat daripada kita. Namun apakah seperti ini yang dialami oleh Rasul Paulus? Apakah dia menuliskan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena ia melihat ada orang yang merasakan penderitaan yang sama dengan dirinya? Apakah dia menuliskan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena dia melihat ada orang yang lebih menderita daripada dia? Atau pada saat itu, ia menuliskan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena ia hanya fokus pada besarnya kasih Tuhan di dalam hidupnya, dia tidak fokus pada permasalahannya. Ketika kita sebagai umat percaya, merasa lega atas permasalahan kita, ketika kita melihat ada orang yang sama-sama juga menderita dengan kita, ketika kita sebagai umat percaya, merasa lega atas permasalahan kita, ketika kita merasa ada orang yang lebih susah daripada kita, kita masih fokus pada permasalahan itu. Kita masih fokus kepada apa yang sedang kita hadapi pada saat itu. Namun berbeda dengan Paulus, ketika yang menuliskan, mengucap syukurlah dalam segala hal, yang ia fokuskan bukan pada permasalahannya, ia fokus pada betapa besar kasih Tuhan di dalam hidupnya. Dan itulah seharusnya menjadi dasar rasa syukur kita sebagai umat percaya. Melihat betapa besar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Bukan melihat ada orang yang bersama-sama menderita dengan kita. Bukan melihat ada orang yang lebih sulit daripada kita. Inilah hal kedua yang boleh kita pelajari daripada kisah ini. Mengucap syukur karena kita melihat besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Tidak fokus terhadap permasalahan kita, namun fokus pada kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah yang seharusnya juga dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Jika mereka tidak fokus hanya kepada tidak adanya air pada saat itu, dan mereka fokus kepada tiang awan dan tiang api yang mereka masih lihat, dan mereka juga fokus kepada mana yang masih mereka nikmati setiap harinya, seharusnya mereka tidak mengucapkan pertanyaan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Lalu yang berikutnya lagi, kita akan melihat kembali dalam kitab keluaran pasal yang 17. Mengapa bangsa Israel bisa berada dalam kondisi itu? Mengapa bangsa Israel bisa berada dalam situasi di mana mereka tidak memiliki air pada saat itu? Kitab keluaran pasal 17, ayat yang pertama. Kitab keluaran pasal 17, ayat yang pertama, disini dituliskan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari Padanggurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi disana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Mengapa bangsa Israel bisa berada dalam kondisi itu? Mengapa bangsa Israel bisa berada di Rafidim pada saat itu? Yang tidak ada air? Tidak lain dan tidak bukan karena Tuhan yang memimpin mereka ke Rafidim. Karena Tuhan yang membawa mereka ke Rafidim, ke tempat di mana tidak ada air untuk mereka minum. Kalau kita melihat di ayat 1 dengan jelas dikatakan, mereka berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Mereka sampai di Rafidim sesuai dengan titah Tuhan. Mengapa mereka sampai di situasi mereka tidak memiliki air? Karena Tuhan yang membawa mereka ke situasi tidak memiliki air. Dari hal ini kita dapat melihat Tuhan bisa membawa umatnya ke dalam situasi yang tidak mengenakan. Tuhan bisa membawa umat yang percaya kepadanya ke dalam situasi yang tidak mengenakan untuk hidup mereka. Seringkali ketika kita dalam kehidupan kita menghadapi hal-hal yang tidak enak, seringkali kita menyalakan si jahat. Oh ini karena si jahat nih, saya berada dalam situasi ini. Oh karena si jahat ganggu saya, sehingga saya berada dalam kesulitan ini. Namun kalau kita memperhatikan dalam keluaran 17 ayat 1, bangsa Israel menghadapi kesulitan pada saat itu karena Tuhan yang membawa mereka ke tempat itu. Mengapa Tuhan membawa bangsa Israel ke dalam situasi di mana mereka tidak memiliki air? Kedalam sebuah situasi yang sangat tidak mengenakan, ke dalam sebuah situasi yang sangat rumit pada saat itu. Lalu kita akan melihat dalam kitab keluaran pasal 17 ayat yang ketiga. Mengapa Tuhan melakukan hal ini? Kitab keluaran pasal 17 ayat yang ketiga. Dikatakan, Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Dalam kitab keluaran pasal 17 ayat yang ketiga, kita perhatikan pertanyaan yang dikeluarkan oleh bangsa Israel. Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Hal yang pertama, mengapa Tuhan membawa bangsa Israel ke dalam situasi di mana mereka tidak memiliki air? Karena pada saat itu mereka masih tidak tahu tujuan mereka keluar dari Mesir itu mau kemana. Itulah yang mereka tanyakan kepada Musa. Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Sampai di Rafidin mereka masih tidak tahu mereka mau kemana. Dan tidak hanya itu, tidak hanya mereka tidak tahu tujuan mereka keluar dari Mesir. Kalau kita melihat di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kita keluarkan pasal 17 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Mereka berkata kepada Musa, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Dan di ayat yang ketiga, kita perhatikan lagi perkataan mereka, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Di ayat 2 mereka meminta minum kepada Musa. Dan di ayat ketiga mereka bertanya kepada Musa, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Hal yang kedua, mengapa Tuhan membawa bangsa Israel ke situasi yang begitu tidak mengenakan? Karena sampai di titik itu, sampai ketika mereka dimasa dan meriba, walau mereka sudah melihat 10 tulah yang Tuhan lakukan di Mesir, walau mereka sudah melihat bagaimana Tuhan membelah laut teberau, walau mereka sudah melihat bagaimana Tuhan memaniskan air yang pahit dimarah, walaupun mereka sudah melihat tiang awan dan tiang api di dalam kehidupan mereka, walau mereka sudah melihat mana setiap hari turun untuk mereka makan, mereka masih tidak melihat Tuhan. Mereka masih tidak melihat Tuhan. Mereka masih meminta air kepada Musa, bukan meminta air kepada Tuhan. Dan mereka juga masih mempertanyakan, mengapa pula engkau, mengapa pula Musa memimpin kami keluar dari Mesir? Inilah dua hal mengapa Tuhan membawa bangsa Israel ke dalam situasi yang tidak mengenakan itu. Karena walaupun sudah begitu banyak yang mereka alami, mereka masih tidak tahu tujuan mereka keluar dari Mesir. Dan walaupun sudah begitu banyak mujizat yang mereka lihat di depan merata mereka, mereka masih tidak melihat itu bahwa itu adalah tangan Tuhan yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Mereka masih melihat Musa yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, ini menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Selama kita percaya kepada Yesus, apakah kita sudah memahami tujuan kita percaya Yesus? Tujuannya itu percaya Yesus untuk apa? Apakah kita sudah memahami mengapa Tuhan memanggil kita untuk percaya kepadanya? Apakah kita sudah memahami mengapa Tuhan memimpin kehidupan kita di dunia ini, agar kita melihat karya Tuhan di dalam hidup kita. Agar ketika kita melihat karya Tuhan di dalam hidup kita, untuk mempersiapkan diri kita agar layak masuk ke tanah kanaan surgawi. Dan itulah yang sebenarnya Tuhan lakukan kepada bangsa Israel pada saat itu. Begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan, agar bangsa Israel melihat itu adalah karya Tuhan di dalam hidup mereka. Dan tujuan yang Tuhan tanamkan di dalam hati mereka adalah tujuan bahwa mereka keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah kanaan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, apakah kita menyadari panggilan Tuhan kepada kita adalah untuk pergi ke tanah kanaan surgawi. Bukan untuk melihat apa yang ada di dalam dunia ini, dan juga bukan untuk menikmati segala kenikmatan yang dunia tawarkan. Bangsa Israel dibawa keluar oleh Tuhan dari tanah Mesir untuk memproses mereka sehingga mereka layak untuk masuk tanah kanaan. Dan begitu pun panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan memimpin kehidupan kita untuk memproses kita agar layak masuk ke tanah kanaan surgawi. Dan ini yang tidak dilihat oleh bangsa Israel pada saat itu. Sampai begitu banyak mujizat, mereka masih tidak melihat itu dan masih tidak tahu tujuan mereka apa. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, berapa lama kita percaya Tuhan Yesus? Dan adakah kita memiliki tujuan yang jelas mengapa saya percaya Tuhan Yesus? Dan adakah kita melihat dengan jelas segala proses yang Tuhan berikan kepada kita, itu semua untuk mempersiapkan kita masuk ke tanah kanaan surgawi. Segala kesenangan yang Tuhan berikan, segala kesulitan yang Tuhan berikan, segala permasalahan yang Tuhan berikan, itu semua untuk memproses kita agar layak masuk ke tanah kanan surgawi. Dan inilah mengapa Tuhan membawa bangsa Israel ke dalam kondisi seperti itu. Mereka belum memahami tujuan mereka. Mata mereka masih tertuju pada dunia. Masih tertuju kepada hal-hal yang duniawi. Ketika kita sebagai orang percaya, mengaku percaya kepada Yesus, mengaku tahu tujuan kita ikut Yesus menuju ke surga, apakah kita masih mengeluh ketika hal-hal di duniawi tidak kita dapatkan? Apakah kita masih mengeluh ketika hal-hal di duniawi tampaknya kita tidak bisa nikmati? Ketika kita masih mengeluhkan hal itu, kita sama seperti bangsa Israel sebenarnya. Kita masih belum melihat Tuhan memimpin kita untuk masuk ke tanah kanan surgawi. Dan kita masih belum melihat tanah kanan surgawi begitu berharganya dibanding apa yang bisa dunia tawarkan untuk kita. Dan karena alasan inilah Tuhan kembali menegaskan kuasanya di depan mata bangsa Israel. Kita lanjutkan dalam kitab keluaran pasal 17, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Keluaran pasal 17, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan katanya, Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Ayat 6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Karena alasan itulah Tuhan kembali menegaskan kuasanya. Di ayat 6 dikatakan dengan jelas. Aku akan berdiri di sana di depanmu. Agar bangsa Israel melihat bahwa Tuhan yang memimpin mereka. Agar bangsa Israel melihat bahwa Tuhan yang membawa mereka keluar daripada tanah Mesir. Agar bangsa Israel melihat bahwa kuasa Tuhan begitu besar atas hidup mereka. Agar mereka melihat kasih Tuhan begitu besar atas mereka. Inilah mengapa Tuhan membawa mereka ke Rafidim. Ketempat di mana tidak ada air. Untuk menegaskan kembali kuasa Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Agar bangsa Israel percaya kepada Tuhan. Agar bangsa Israel mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Tidak lagi bersunggut-sunggut kepada Musa. Namun mengucapkan permohonan langsung kepada Tuhan. Dan juga tetap tenang bahkan dalam situasi yang buruk sekalipun. Karena mereka menyadari bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan membawa mereka untuk menegaskan kembali kuasanya di tengah-tengah mereka. Agar hilang keraguan mereka bahwa Tuhan ada atau tidak di tengah-tengah mereka. Dan pada hari ini pun kita mau belajar. Untuk melihat karya Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam setiap kesenangan yang kita alami dalam hidup kita. Di dalam setiap kesulitan yang kita alami dalam hidup kita. Di dalam setiap kesedihan yang kita alami di dalam hidup kita. Kita mau melihat karya Tuhan di dalam hidup kita. Dan juga di hari ini, di masa ini, Tuhan membawa kita di dalam sebuah situasi yang tidak mengenakan. Untuk satu dunia, Tuhan membiarkan sebuah pandemi terjadi di dalam dunia ini. Untuk apa sebenarnya Tuhan lakukan ini? Hari kita dapat melihat bahwa begitu besar kuasa Tuhan atas manusia. Hal yang kecil yang tidak terlihat dapat memporak-porandakan satu dunia. Agar ketika kita melihat betapa dunia ini begitu fananya, kita dapat juga melihat betapa rapuhnya kehidupan manusia. Ketika kita pada keadaan begitu baik-baik saja, fokus kita kepada hal-hal apa yang kita dapat raih di dunia. Fokus kita kepada hal-hal apa yang dapat kita nikmati di dalam dunia. Namun ketika wabah ini Tuhan izinkan terjadi atas dunia, adakah kita melihat bahwa Tuhan mau kita belajar? Belajar untuk melihat dia kembali. Belajar untuk mengalihkan fokus kita kepada dia kembali, bukan lagi berfokus kepada dunia. Agar kita kembali pada tujuan kita mengikut Tuhan. Agar kita kembali mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Agar kita kembali pada pengharapan yang seharusnya dimiliki oleh orang percaya. Itulah tujuan Tuhan memberikan pada hari ini, membiarkan hal ini terjadi atas dunia. Agar kita yang sebagai orang percaya kembali kepadanya. Kembali berusaha mendekat kepadanya. Jangan sampai seperti yang dituliskan dalam kitab Masmur pasal 95 ayat 7b. Masmur 95 ayat 7b sampai 11. Masmur pasal 95 ayat 7b sampai 11. Masmur 95 ayat 7b sampai 11. Disini dikatakan dalam kitab Masmur pasal 95 ayat 7b sampai 11 Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya Janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah Seperti pada hari di Masa di Padanggurun Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku Menguji aku padahal mereka melihat perbuatanku Empat puluh tahun aku jemuh kepada angkatan itu Maka kataku mereka suatu bangsa yang sesat hati Dan mereka itu tidak mengenal jalanku Sebab itu aku bersumpah dalam murka Mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku Tuhan ada di tengah-tengah kita Terkhususnya di masa-masa sekarang ini Ketika dunia sedang dihebohkan dengan sebuah pandemi Dengarlah panggilan Tuhan untuk mendekat kepadanya Berpeganga erat kepadanya Karena hanya ia yang dapat membawa kita pulang ke tanah Kanan surgawi Biarlah pandemi yang kita alami pada saat ini Jangan sampai membuat kita ragu atas Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita Justru ketika Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi di tengah-tengah kita Itulah sebenarnya ia menunjukkan kuasanya kepada kita Permasalahannya apakah kita mau belajar untuk melihat Apa yang Tuhan mau dari apa yang ia berikan kepada kita Agar jangan sampai kita seperti bangsa Israel Angkatan pertama daripada bangsa Israel Begitu banyak yang Tuhan lakukan untuk mereka Namun mereka tidak belajar sampai akhir Sampai akhirnya Tuhan tidak mengizinkan mereka masuk ke tanah kanan surgawi Tanah kanan dan mereka mati bergelimpangan Segala kemudian bagi nama Tuhan